Terima kasih. Mendingan kita tuntaskan dulu cerita Suatantra dari Mbak Era. Jadi gimana tadi ceritanya Mbak? Suatantra itu artinya adalah kemandirian sebuah wangsa. Jadi motif-motifnya yang dipreservasi oleh Iwan Tita ini kan memang mencatat sejarah ya. Jadi dulu ini aku ambil namanya nitik atau jelamperang. Nitik atau jelamperang ini dikatakan mewakili daerah tertentu kayak Pekalongan. Padahal sebetulnya ada pemotongan sejarah di situ. Jadi sebetulnya ini hadirnya itu adalah di abad sembilan pada saat ada Hindu dan Buddha bersatu. Nah itu di jamannya yang membuat Borobudur. Itu namanya wangsa Sailendra dan wangsa Sanjaya. Dulu mereka bersahabat dengan kerajaan-kerajaan di India kan. Jadi mereka memetakan sebuah motif yang mencerminkan tingkat spiritualitas yang tinggi yaitu cahaya. Nah jadi mereka punya yang namanya motif patola dari India dan jelamperang dari Jawa. Disebut jelamperang dari Jawa. Jadi patola itu masih dipakai oleh para royal family di India dan jelamperang juga masih dipakai di Jawa. Nah swatantra itu artinya adalah kosentrik. Swatantra itu kemandirian sebuah wangsa atau tidak ada subjek dan objek menjadi oneness. Oh oneness. Yes. Menjadi ya Tuhan di dalam diri, cahaya di dalam diri gitu. Jadi konsepnya itu sangat dalam. Dan ini salah satu koleksi dari... Salah satunya begini konsepnya ini nitik namanya. Nah memang bikinnya cukup sulit gitu terus dan gak banyak pembatik yang mau bikin. Tapi kita apa namanya memang presentasiin memang diperbesar gitu. Jadi motif ini biasanya kosentrik selalu ada di tengah-tengah. Kalau tahu Borobudur kan segi empat, di tengahnya ada bunderannya kan. Nah itu maksudnya papat sedulur limau pancer. Artinya itu adalah api, air, udara, dan tanah. Itu adalah elemen-elemennya dan ruh yang di tengah. Jadi kita diciptakan itu dari empat elemen. Satu adalah yang ditiupkan yaitu ruh sucinya gitu. Sebetulnya konsepnya begitu. Jadi makanya nanti yang kita lihat itu motifnya selalu ada kosentriknya di tengah. Oh motif seperti ini itu namanya motif kosentrik? Iya, komposisinya namanya kosentrik. Tapi konsepnya namanya jelampang. Dan ini selalu dipakai kalau di pengantin. Dipakai warna merah atau sampur penari. Oh iya iya, make sense ya. Jadi ingat gitu ya waktu mendengar ceritanya Mbak Era. Kalau di India namanya patola. Patola? Iya. Oh ada juga ya? Ada, jadi memang motif ini adalah hasil persahabatan mereka dan pencapaian spiritual bersama. Kalau tahu ceritanya India, Nusantara dulu kan dari Nalanda dan sebagainya panjang lah. Oke deh, sekarang kita tahu filosofi dan cerita yang ada di Bali. Koleksi yang akan kita saksikan nanti malam. Nah sekarang saya akan ajak fashionista untuk melihat sedikit kehebohan di backstage. Persiapan para muse dan juga model ya. Seru. Nah sesuai dengan janji, saya ada di backstage. Ini geng fitter nih, geng fitter ya. Sedang siap beraksi untuk bekerja. Jadi di belakang kita ini adalah aksesoris yang akan dipakai. Ya, ikut ya. Oh setelah itu udah ditata ini, baru nanti tinggal dipakai kan ke modelnya. Gak apa-apa sih itu dong, kamu situ dong. Oke, coba kita curi dulu Mbak Era. Mana Mbak Era? Ah! Hai Mbak! Semuanya perisi ya. Mbak, ngintip sedikit dong koleksinya. Boleh gak sebelum keluar di runway? Hai. Ayo sini dong, biar kelihatan ini loh. Ini tim, tim kreatifnya. Tim kreatifnya Iwan Tirta. Tim idamannya Era Sukamta yang tadi dibilang itu loh. Dream teamnya, iya kan? Dream team. Dream team. Eh penasaran Mbak, kayak gini, berapa banyak tim yang turun tangan untuk mempersiapkan hari hakshow gini di belakang? Banyak dari Markom sendiri udah ada 5 sampai 8 orang. Terus dari tim kreatif sendiri udah ada 11 orang. Pas naga. Belum ada, iya. Belum untuk produksi. Belum produksi. Ya Allah, 100 orang lebih terlibat. Haaah! Sop, Sop. Nah, ini adalah baju-baju yang akan kita lihat nanti di runway? Iya. Oke. Ayo, dari sekian banyak menurut Mbak Era, show stylernya yang mana nih? Kira-kira satu aja pilih, kita kasih lihat boleh gak? Sebetulnya, ya. Juh, saking semuanya kece-kece. Semua kece-kece sih. Kece-kece pasti. Ini aku tuh mau nunjukin, mau nunjukin yang sekuensi ini nih. Oh, ini nih. Yang high, ini high color mana? Ini ya? Wow. Ini? Ini adalah salah satu motif yang terbaik yang kita lagi potray. Iya. Ini adalah motif Swatandra yang jelamperang yang aku bilang tadi. Iya, yang tadi diceritain Mbak Era. Iya, tapi diperbesar sama Ewan kita. Oh, kaya, warna yang cantik. Cakep sekali. Ini namanya Sogan. Sogan, warna ini Sogan, kan? Iya, warna ini warna Sogan. Ini salah satu yang terbaik yang terbaik. Iya, warna beda. Karena memang kita pakenya gak hanya yang warna biasa, tapi lebih ke seperti ini. Oh, cantik. Sangat elegan. Ini salah satu yang terbaik di koleksi paling baru di Iwan Tirta yang akan kita lihat di atas runway ya. Kita juga banyak sekali motifnya sih. Oh, bagus ya. Ini bedanya kalau yang ini tuh sutra gitu ya? Iya, ini sutra, ini kartun. Ini kartun, ini sutra. Tapi kartun kita memang beda, kan? Iya. Iya. Jadi, memang banyak orang bilang, oh ini kok gak Iwan Tirta ya gitu. Sementara orang banyak yang gak tahu bahwa Pandora Box-nya Iwan Tirta tuh banyak sekali. Iya, gak cuman yang selama ini ada di benak orang-orang aja. Yang orang pikir itu beli Iwan Tirta banget gitu ya. Betul. Jadi memang kita bukanya itu harus dengan tanggung jawab lah, harus diceritain juga. Kalau dibukanya langsung barengan kan saturated kan? Iya, iya. Gak kelihatan, apa namanya, specialnya gitu loh. Gitu. Hebat ya fashionista ya. Yang akan kita saksikan malam hari ini adalah hasil kerja keras tim 2 tahun ke belakang nih. Iya kan? Seperti yang tadi diceritakan oleh Mbak Era. Iya. Aduh, kita biarkan tim ini untuk mempersiapkan apa yang akan terjadi ya. Kita, I'll see you on the runway. Iya, thank you so much. Aku akan ke depan. Aku mau menyambut tamu-tamu yang hadir dan pilih favorite look dari batik-batik yang datang. Iya kan? Okay. I'll see you in runway ya. Thank you then. Bye. 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton